Pembangsa Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo sebagai Sayap Partai Perindo meluncurkan program perbaikan dan renovasi sejumlah gereja di berbagai wilayah Nusantara. Sayap Partai Gerkindo pun akan terus melebarkan sayapnya di seluruh wilayah Nusantara sesuai sisi dan misi Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Sayap Partai Perindo, Gerakan Kasih Indonesia atau Gerkindo meluncurkan program bedah gereja di berbagai wilayah Nusantara. Program perdana diluncurkan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia, GKRI Jemaat Ebenheiser Maulafa di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Program ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo untuk jelus bermanfaat bagi umat Kristiani dan memberdayakan gereja. Program bedah gereja bertujuan untuk perbaikan dan renovasi. Program ini diberikan kepada gereja-gereja yang belum selesai pembangunannya. Jadi kami dari Gerakan Kasih Indonesia, Gerkindo bersama-sama dengan Perindo tentu saja. Ini kami launching program bedah gereja. Dan nantinya program bedah gereja ini akan dilakukan di seluruh Indonesia. Tentu ada daerah-daerah yang kami prioritaskan, daerah-daerah yang banyak orang Kristen ya. Daerah-daerah yang membutuhkan untuk bantuan penyelesaian pembangunan gedung gereja. Puji Tuhan, memang akhirnya kami GKRI Ebenheiser Maulafa yang keluar. Jadi memang kami hanya bisa bersyukur. Selain melakukan bedah gereja, Gerkindo juga melebarkan sayapnya di tanah Lorosai tersebut. Dengan mengukuhkan pengurusan baru di DPW NTT. Diharapkan pengurus daerah mampu menerapkan visi-visi Partai Perindo. DMA News melaporkan.